Intro Inilah dia, Rosyanna Silalahi Selamat malam, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan ada warga negara Indonesia yang positif terkena virus Corona Berita ini tak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kepanikan di masyarakat Media menjadi sorotan, karena sejumlah pemberitaan dianggap justru memperkeruh suasana Inilah Rosy, Corona, Media, dan Kepanikan Publik Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun Dicek, tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif Corona Main kesih, confident banget, yakin apa yang harus dihadapi Yang dihadapi ini Corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa Yang menakutkan itu beritanya Corona, Media, dan Kepanikan Publik Saya mengundang warga net, berikan pendapat Anda, pengalaman Anda, atau kesan Anda tentang pemberitaan soal Corona di Indonesia Hashtagnya adalah Corona di Media Live streaming bisa Anda ikuti melalui kompas.tv slash live Virus Corona mengejutkan dunia sejak ditemukan Desember lalu di Wuhan, Tiongkok Hingga 5 Maret saat kami bersiaran ini, dari situs selaman WHO Virus ini telah terkonfirmasi positif di 79 negara dengan jumlah kasus 95.270 Dan angka kesembuhan mencapai lebih dari 50% Virus Corona menimbulkan kecemasan di publik Media dinilai punya peran penting menyampaikan informasi yang akurat bagi publik Tapi kini pemberitaan media justru dituding menimbulkan kepanikan Benarkah? Malam ini saya telah mengundang narasumber saya Dan mulai dari paling ujung saat malam Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru Wakil pemimpin redaksi TV One, Toto Suryanto Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi kompas.com Arief Zulkifli, Dewan Per, sekaligus Direktur Pemberitaan Tempo Group Ignatius Haryanto, dosen komunikasi UMN Dan Eski Suyanto, dosen komunikasi Universitas Indonesia Saat malam, bapak-bapak dan ibu Presiden Jokowi hari Senin kemarin sudah mengumumkan 2 WNI positif Corona Tetapi sebelum itu saya ingin dulu mengingatkan bahwa setelah Presiden Jokowi Jumpa Pers Ada hal lain yang lebih menakutkan Ada kepanikan, ada kecemasan Dan saya ingin mengingatkan kembali Sebenarnya sudah beberapa kali Menteri Kesehatan Terawan mengatakan hal ini Saya ingat waktu itu 28 Januari Tapi kemudian di ucapkan juga di bulan Maret kemarin Ini pernyataan Menkes Terawan Yang paling, yang jelas itu pemerintah itu jujur Selalu apa adanya ya Dan inilah, kamu lihat lah Menkes confident banget Yakin apa yang harus dihadapi Yang dihadapi ini Corona Bukan barang yang menakutkan luar biasa Yang menakutkan itu beritanya ya Saya bolak-balik ngomong Yang menakutkan sekali berita berikutnya apa Ini positif aja ya batuk-batuk biasa itu Gak ada ngapa-ngapa ini Saya mulai dari para pemimpin media Arus utama disini Dari Mas Toto dulu, dari TV One Apa tanggapan Anda bahwa virus Corona itu sebenarnya biasa aja Tapi pemberitaannya yang juga lebih menakutkan Jadi berita tentang adanya korban itu yang memang Membuat kita itu ribut akhirnya Tetapi begini menurut saya Bahwa kenapa publik panik Itu juga bukan tanpa alasan Kalau kita lihat Kalau kita pergi saja Kalau kita tahu medan yang mau kita hadapi Mungkin kita gak pernah panik Sesulit apapun Persoalannya adalah Bagaimana kita bisa sejak awal itu Menyiapkan Kontingensi atau situasi terburuk Yang mungkin kita hadapi Kita itu siapa? Media? Pemerintah? Ya pemerintah tentu yang sebagai penanggung jawab Keperlangsungan negara ini Kita semua sebagai warga Dan sekaligus mungkin sebagai Bagian dari masyarakat yang wajib Saling mengingatkan Nah Mas saya begini Prakondisi Bahwa virus itu sesuatu yang tidak terlihat Sesuatu yang mungkin akan datang kapan saja Dibawa oleh siapa saja Dan entah waktunya kapan Itu tidak pernah disampaikan secara terbuka Sehingga publik tidak pernah siap Bayangin kalau korbannya Ya Alhamdulillah Dua Apa Kasus satu dua itu Kan Istilahnya ya Alhamdulillah Belum banyak ya Dan sebenarnya tidak banyak Kalau misalnya Pemberitaan dituding sebagai yang bertanggung jawab Memperkuru suasana Itu juga harus kita diskusikan Karena begini Proses berita itu kan butuh konfirmasi Proses berita itu butuh fakta Proses berita juga butuh Kemudian apa namanya Sesuatu yang disusulkan di tengah masyarakat Jadi tidak bisa juga Memang begini ya Kalau berita itu kan sekarang juga Mesti kita pilih-pilih juga Berita seperti apa yang bisa memperkuru suasana Dan berita seperti apa yang justru menjadi pemandu bagi masyarakat Oke Kalau Wisnu Inukompas.com Bagaimana Anda menerima kritik tentang Bahwa pemberitaan lah yang lebih menakutkan dari virus corona Ada benarnya ya Tetapi kita harus lihat berita mana dulu Sekarang semua orang mengaku sebagai media juga Dan gak semua sebenarnya media Kita lihat perkembangan digital yang begitu luar biasa Menghadirkan industri Lalu juga menghadirkan tokoh-tokoh Atau orang-orang yang mengaku menjadi media juga Kalau media arus utama yang kita lihat Atau media-media yang oleh Dewan Pes diklarifikasi Atau dikonfirmasi sebagai media yang punya otoritas Untuk memberitakan berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik Saya yakin kok itu tidak terjadi ya menimbulkan kepanikan Tapi dari pernyataan Pak Menteri Kesehatan itu Ada dua yang sebenarnya kita kritik juga dari pemerintah Pemerintah itu keliru ketika memberikan keterangan di awal Apa yang disampaikan di awal soal pasien 1 dan pasien 2 itu Tidak tepat Saya agak meragukan antara informasi dan imajinasi dari Menteri itu Atau bahkan Presiden Karena tidak ada pertemuan sebenarnya di bertamu Berdasarkan wancara kompas.id dengan Iya dengan pasien 1 dan pasien 2 Apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dan juga bahkan Presiden Itu ternyata tidak sama Jadi apa yang ingin Inu katakan jangan-jangan bukan berita yang menakutkan Tetapi sumber yang memberitakan itu Atau sumber yang memberi informasi tentang berita itu sendiri juga tidak tepat Sehingga wartawan sendiri tidak mencari tahu Otoritas pemerintah maksudnya? Otoritas pemerintah Dan kita melihat di hari pertama ketika positif corona itu diumumkan Kita lihat pemerintah seperti tidak tahu apakah tidak siap atau memang tidak menganggap ini sebagai yang serius Dari pernyataan Menteri Kesehatan kita melihat ini serius atau tidak ya Ada unsur kayak becat Ya saya mengapresiasi bahwa tidak ada keinginan untuk menimbulkan keseriusan Ketika menyampaikannya itu tidak ada sense of ini urgen untuk disampaikan secara tepat Dan tidak berlarut-larut untuk mengulang sesuatu yang seperti bahan percandaan Buat kami ini orang media akan melihat ini sejauh mana sih sebenarnya fakta yang disampaikan ini Sehingga kami pun mencari informasi yang lebih meyakinkan buat kami Kalau misalnya itu supaya tidak membuat lebih panik Misalnya pemilihan tempat di veranda istana Alih-alih bukan secara berdiri, tegak Jadi justru ingin lebih membuat terasa nyaman Apa itu tidak di tepat Dalam sisi yang lain saya melihat memang pemerintah ingin melihat situasi ini tidak menimbulkan panikan yang berlebihan Jadi pemerintah mungkin kalau dia juga mereka menyampaikannya dengan situasi yang agak tegang Lalu dengan pemilihan kata-kata yang mungkin juga tidak membuat masyarakat tenang Itu malah menimbulkan kepanikan baru juga sebenarnya Dari sisi itu saya mengapresiasi Tetapi bahwa fakta atau informasi yang kemudian disampaikan pertama ke publik itu tidak benar Dan tidak tepat ya Bukan tidak benar, tidak tepat seperti yang diakui oleh si pasien satu dan dua Itu buat media juga menjadi sesuatu yang membingungkan Akhirnya kemudian kami konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan pernyataan presiden Apa yang dikatakan dan apa yang tidak Oke, saya ke Bung Arief Tudingan soal beritanya apa tanggapan Anda? Berita Bukan virus koronanya yang berbahaya tapi pemberitaan yang bahaya Kita lihat ada meme kan misalnya virus corona yang berbahaya mana Tapi meme ternyata yang dibuka media yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona Saya kira begini, media itu kan menangkap apa yang terjadi di masyarakat Kepanikan yang terjadi di publik Saya kira itu tidak bisa dihindari dalam sebuah katastropi katakanlah yang seperti ini Yang levelnya sudah begitu besar Yang disayangkan adalah saya setuju dengan Inu Bahwa pemerintah telat merespon ini Ingat bahwa peristiwa Wuhan itu terjadi pada awal Januari Di seputar tahun baru kita sudah dengar itu Dan melihat dari trafik orang-orang kita ke China Lalu trafik antar negara, antar provinsi yang begitu tinggi Mestinya kan sudah dari awal-awal dibikin sebuah protap Nah ada kecemasan publik Karena pemerintah tidak menunjukkan sikap yang tepat Dalam mengatasi kemungkinan Waktu itu belum Kemungkinan ini akan menjadi sebuah kondisi yang panik Nah media tentu saja menangkap itu semua Bahwa kemudian ada media-media yang berusaha Dengan tertib, melakukan pengecekan ulang Dan seterusnya Itu kita apresiasi Tapi ada juga media yang terlibat dalam kepanikan itu Bahkan mengkapitalisasi dan membesarkan itu Misalnya ketika dua orang pasien suspek corona Yang kemudian diserbu rumahnya Dan itu menjadi sebuah keramaian yang baru lagi Jadi buat saya sebetulnya semua punya peranan Pemerintah yang bisa kita nilai bergerak terlambat Mengambil inisiatif ini Ingat bahwa pada bulan Januari atau Februari Itu panik baying sudah terjadi di Singapura Jauh sebelum apa yang terjadi di mal-mal yang kita lihat belakangan ini Tapi bukankah ada situasi yang begini Ketika belum ada yang dinyatakan positif Kita tidak percaya Ah gak mungkin Pasti sudah ada yang kena positif Jadi selalu berburuk sangka Tidak ada yang positif Dibilang gak mungkin Begitu dibilang ada dua positif Tetapi kemudian panik Saya kira bukan berburuk sangka Tapi antisipatif Karena hampir tidak mungkin Ketika di bulan Januari dan awal Februari Pemerintah tetap mengatakan Gak ada Publik media paling gak Kami berbicara di newsroom Bertanya-tanya Gak mungkin gak ada itu gak mungkin Melihat transaksi orang itu Begitu besar dan begitu cepat Jadi media sesungguhnya merefleksikan ketidakpercayaan itu Ketidakpercayaan bahwa negara sebesar Indonesia Dari Januari, Februari hingga awal Maret Gak mungkin kayaknya Mbak Eski Anda juga pernah berprofesi sebagai wartawan Anda anggota dari aliansi jurnalis independen Anda merasa beralasan Apa yang menjadi tudingan Menteri Kesehatan? Saya menghargai kalau teman-teman mengkritik tadi pemerintah lamban dan lain-lain Tapi tidak menghilangkan bahwa kita masih ada undang-undang pers 49.9 Masih ada undang-undang penyaran ya Kalau di televisi Juga kalau media besar Mungkin seperti Kompas punya style book Tempo punya style book Jadi dalam keadaan apapun Silahkan kritik pemerintah lamban dan lain-lain Tapi tidak framing Tapi tidak hoax Tapi tidak membuat lead berita Ini kan era Tadi kalau Inu bilang era digital ya Bagaimana clickbait itu Lebih utama daripada sebenarnya edukasi buat publik Kalau di undang-undang kita apa sih Persitus, Indian General Semua itu adalah edukasi untuk publik Saya kasih contoh Tadi saya melihat di TV Siang TV-nya Mas Toto Saya lupa saya kenal Mas Toto Maksudnya saya WA Mas Toto Itu Risma menimbun Masker Padahal Risma itu gak nimbun Dia mempersiapkan Karena kalau begitu kejadian Kotanya siap Gitu Kemudian Udah gitu Dari TV One lagi Yang pakai masker Gitu yang Membuat orang panik gitu loh Padahal Yang maskernya tebel itu ya Jenis masker yang bukan seperti masker bedah Kita kayak nonton Marvel gitu kan Jadinya kan Gitu Nah itu kan kayak Iya kayak nonton Star Wars Gitu loh Jadi Wih Gitu ya Nah alasannya saya baca Dari timnya Tuh ada tuh Timnya itu bahwa Karena apa namanya Karena kekurangan masker Nah mungkin nanti dokter Jaka bisa menerangkan Kan gak usah berhadapan-hadapan Nama si Narasumber gitu loh Di daerah itu kok jadi paranoid Artinya Reporter Atau media itu Tidak baca Apa sih Corona Gitu loh Yang sebenarnya jadi riset Untuk media itu Menurut saya tidak dalam Tapi sudah Ikut-ikutan panik Rame-rame Karena harus breaking news Karena harus clickbait Jadi tampilan reporter televisi Menurut Anda juga berlebihan Sehingga menimbulkan kepanikan Saya mau kasih Boleh waktu untuk Mas Toto Klarifikasi dulu Mas Toto Yang pertama begini Tumber kepanikan itu kan dari Otoritas sebetulnya Yang tadi saya sebut Berkali-kali Tidak mempersiapkan kondisi itu Untuk semua lini Enggak Mas Toto Kalau soal menghadapi pasien Corona Itu kita udah baca Dari awal Dari di Wuhan yang terjadi Kita tuh harus Punya apa Bersikap apa Itu udah ada Orang tuh gak gampang tertular Kalau fisiknya fit Dia gak mungkin tertular Mungkin saya Nanti dokter jaga Bukan nambahkan Jadi kalau reporter Pakai masker yang Saya kasih contoh tadi ya Itu menurut saya Agak berlebihan Kemudian Mentari school kemarin ya Dia protes Orang dia lagi Mencoba meliburkan Anak-anak Kemudian untuk Membersihkan sekolah Dibilang ada yang Kena Jangan salah loh Dampak mungkin Buat teman-teman media Enggak Ya udah kita Ralat aja Ada hak ralat Hak jawab Buat publik Enggak gampang Enggak gampang Saya mau break Tapi Mas Toto mungkin Mau menambahkan Penjelasannya Jadi begini Masker yang dipakai Itu sebetulnya Masker biasa saja Coba perhatikan Isinya pun itu Masker yang Menurut saya cukup bagus Karena begini Pemerintah atau siapapun Kementerian Kesehatan juga Tidak pernah menyampaikan Masker seperti apa Sebetulnya yang Yang kira-kira Aman Untuk menangkal feris Coba bayangkan sekarang ini Masker Hilang Artinya apa Dari awal Tidak diantisipasi Bahwa masker itu Gak perlu hilangin Kalau publik semua udah tahu Bahwa masker itu gak penting Untuk keperluan Menghadapi orang yang Kena Corona Karena tidak perlu Tidak berdekatan Nah problemnya adalah Masker ini sudah terlanjur Bagi masyarakat itu Adalah penangkal semua hal Ukusnya virus Apapun jenisnya Apapun jenisnya Baik Saya sudahi disini soal masker Apa saja yang menjadi Persoalan media Saat memberitakan kasus Corona Kami kembali saat lagi Terima kasih telah menonton겨 Bagi tapi mungkin Bagi Kami kemudas Dan Kami kemudasa Kami kemudas Lelang Kami U Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain dari keratin yang terkandung Di dalam jula badak itu Jadi memang harus kita luruskan Sangat disayangkan hanya dengan Tujuan yang mitos yang tidak jelas Badak harus mati sia-sia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah Corona di media Live streaming bisa anda ikuti juga Melalui kompas.tv slash live Salah satu yang jadi sorotan publik Termasuk kalau saya bisa bilang kemarahan publik Pada media adalah ketika pemberitaan itu Menyebutkan identitas korban Ketika Presiden Melakukan konferensi pers Saya tidak memang tidak melihat dan mendengar Presiden menyebut satupun identitas Hanya dua orang Tetapi kemudian ada penyebutan soal Depok Kalau kita melihat beberapa Judul media-media mainstream Misalnya Kompas.com juga menyebut kata Depok Tempo juga demikian TV One juga demikian Mengapa penting harus menyebutkan lokasi Atau identitas korban Dimana tempat tinggalnya? Arif Dua hal ya sebetulnya yang dicegah Atau dilarang untuk disebut Dalam peliputan terhadap isu-isu yang seperti ini Pertama adalah identitas nama Identitas nama itu tidak boleh Lalu kemudian dalam kasus Corona Seperti yang juga dikonfirmasi oleh Jurubicara perkara Corona ini Dari Kementerian Kesehatan adalah rumah sakit Karena itu akan bisa membuat kekisruhan Sampai tahap tertentu penyebutan nama kota Sebetulnya masih memungkinkan Misalnya di Tokyo ketika ada Suspek Corona Kejabat di sana mengatakan Dia dirawat di sebuah tempat Di pinggiran kota Tokyo misalnya Jadi ada sebuah Jadi memang Mana batasan Tempo? Kota saja termasuk kompleks rumah? Oh kompleks rumah saya kira tidak ya Karena itu akan punya problem yang sangat serius di sana Tapi kalau kota relatif besar Saya mau lihat dari filosofinya dulu Rosy Kenapa dalam hal-hal seperti ini Media sebaiknya tidak membuka detailnya Sebetulnya kan media diberi tanggung jawab Diberi wewenang oleh undang-undang Untuk mengungkap semua hal Menyangkut kepentingan publik Dan Corona adalah kepentingan publik Jadi kalau misalnya anak buahnya Mas Toto Menrobos atau masuk Merangsek ke perumahan Dalam kacamata itu boleh Dalam kacamata apa? Dalam kacamata kepentingan publik Tapi Nah ini ada tapi-nya Tapi Ketika dia berhadapan sama isu-isu yang seperti ini Apakah itu Corona Atau misalnya perundungan terhadap anak-anak Perundungan terhadap perempuan Dia kemudian dibatasi Dibatasi untuk tidak mengungkap seluruhnya Karena apa? Karena ada efek lain Nah saya mau kasih analogi misalnya dalam jurnalisme damai Sedikit saja Dalam jurnalisme damai Di sebuah daerah konflik Antara mungkin etnis A dengan etnis B Itu pertempuran bisa terjadi Dan itu adalah fakta Tapi si media dianjurkan untuk mengangkat aspek-aspek Yang berkaitan dengan perdamaian antara keduanya Misalnya membangun masjid bersama Membersihkan gereja bersama Dan kalau dia angkat itu Itu adalah pilihan yang subjektif dari si media Dan boleh dilakukan sepanjang itu fakta Jadi kalau dia mau mengatakan sesuatu yang positif Dari sebuah peristiwa Itu tidak boleh ngarang Seperti juga hal yang negatif tidak boleh ngarang Mengapa? Kalau bagaimana dengan TV One? Ada kritik misalnya Ada siaran langsung di rumah Karena TV harus breaking news Saya tahu persis bagaimana Kita berkejaran dengan waktu Apa penjelasannya Mas Toto? Dari TV yang selalu breaking news Kita selalu bicara tentang keselamatan dan kemanfaatan untuk masyarakat Bayangkan ada situasi seperti itu Yang lokasinya pun bukan kita nyebut Ada otoritas yang datang ke rumah korban waktu itu Bahkan yang kedua lokasi yang dimaksud itu Bahkan sudah di polis lain Artinya ada begini Kita mesti melihat bahwa kepentingan dua pihak Pihak pertama tentu dengan segala rumah tentu pasien Tapi ada pihak masyarakat juga yang perlu kita lindungi Jangan-jangan mereka justru akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan Misalnya nih Karena ketidakpahamnya terhadap virus itu Kauan menganggap bahwa ini bahaya nih bagi kita semua nih Bagaimana kalau Itu salah satu kepentingan publik yang mesti kita jaga Jadi menjaga kepentingan publik dengan life dari rumah pasien? Ya itu kan tidak tepat di dekat situ Artinya kawasan itu sudah menjadi kawasan yang menurut saya sudah Sudah ditunjukkan oleh otoritas Itu salahnya di mana? Tetapi begini Sebelum saya ke situ Mas Ignatius Haryanto Anda termasuk yang cukup mengeritik televisi Yang melakukan breaking news Sampai di rumah pasien itu Kalau itu untuk kepentingan publik Dan itu media punya argumentasi Punya judgment Ada otoritas yang juga datang ke sana Di mana salahnya media televisi mengikuti otoritas? Pertama buat saya pertanyaan dasarnya adalah Kenapa perlu harus datang ke rumah pasien? Itu satu Pasien ini sendiri juga harus mendapatkan perawatan Dan perawatan itu kan juga membutuhkan persyarat-persyarat Kondisi yang tenang, kondisi yang kondusif dan lain-lain seperti itu Kalau ini urusannya adalah kepentingan publik Pentingan publiknya itu adalah bagaimana Mencegah corona ini menyebar lebih luas Atau bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakan Untuk mempersempit ruang gerak dari virus ini sendiri Dan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk melakukan penanganan-penanganan seperti itu Buat saya ya Saya cuma ingin ini Ada argumentasi sebenarnya ada otoritas yang ke sana Itu kan nanti akhirnya subjektif pilihan kebijakan editorial ruang redaksi Kompas TV misalnya memilih untuk tidak Tapi TV One juga punya alasan bahwa ada otoritas pemerintah Kok disitu kalau kami melekat atau embedded dengan otoritas di mana salahnya? Apakah otoritas itu selalu benar? Itu problemnya Dan dalam arti ini Ini penting nih Berarti otoritas belum tentu selalu benar Dan tidak perlu harus dikutip atau diikuti oleh media Kalau pernyatannya itu salah Atau pernyatannya akan memberikan dampak yang lebih negatif seperti itu Media perlu menahan diri Di sini saya kira pentingnya adalah menahan dirinya Lebih bijak Dampak-dampak seperti apa yang dihasilkan dari tindakan-tindakan tertentu Itu yang juga saya kira perlu pertimbangkan Begini Ketika ada keadaan rumah sedang di segel Ada aktivitas publik juga Otoritas untuk melakukan sesuatu disitu Publik perlu tahu bahwa otoritas itu melakukan sesuatu yang juga Untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya Itu perlu kita sampaikan Betul Tapi kan tidak langsung pada saat di tempat itu juga langsung kemudian Informasi bisa diberikan Otoritas kan akan bisa memberikan satu waktu tertentu Untuk kemudian dia menyampaikan secara resmi Hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan itu kan sesuatu yang masih rahasia sifatnya Kalau itu sudah kemudian dirumuskan dan disimpulkan Saya kira itu barulah kemudian bisa dikutip oleh media Oke kalau masku memencet semua mencermati ya Aktifitas disana itu banyak loh Menyemprotkan desinfektan Melakukan apa Polis lain dan sebagainya Yang kita ingin sampaikan pada publik adalah Pemerintah gak diam loh Diam maksud satu juga Artinya kemudian untuk menyampaikan Eh rumah ini aman loh Rumah ini aman kan harus dibersihkan Artinya masyarakat jangan takut kemudian Jadi argumentasi bisa kita bangun Dan saya termasuk begini Saya termasuk yang percaya otoritas Percaya Karena otoritas gak mungkin ngawur Dalam melakukan tindakan apalagi menyangkut kepentingan masyarakat banyak Itu yang penting Kita bisa berdebat soal itu Termasuk sebenarnya begini Karena pemberitaan media di lokasi rumah pasien Kemudian kritik ditujukan pada otoritas Karena terutama polisi waktu itu Yang langsung membuat polis lain disitu Seolah-olah mereka penjahat Padahal tidak seharusnya Kan tanpa media berada di rumah pasien Itu tidak bisa diketahui publik Itu yang dikatakan oleh polisi Rosi Ketika ditanyakan Kenapa dipasang polis lain? Karena kami tidak ingin ada gerombongan wartawan Menerobos masuk lebih jauh lagi Jadi semua masing-masing punya argumen Sekarang tinggal masyarakat menilai argumentasi mana Tapi saya mulai dari perspektif yang berusaha lebih adil Apa sih yang diperoleh masyarakat Pemirsa dalam hal ini Ketika televisi menyiarkan rumah Kita tahu rumah itu kosong Tidak ada yang bisa diwawancarai Pasien tidak ada di sana Tetangga semua pada ngumpet Jadi gak ada informasi tambahan sebetulnya Itu yang saya mau bilang bahwa media sekarang itu Jadi udah kalau di dalam undang-undang pers kan gak boleh kita punya framing Maksudnya framing yang beretikat buruk Iya betul Itu etikadnya bagus ini sebenarnya kita baik Coba begini Soalnya kalau yang kita perhatikan gitu ya Beberapa media Saya gak sebut medianya lah ya gitu ya Tapi ini media yang terdaftar di Dewan Pers saya yakin Menurut saya itu framing gitu ya Jadi framing untuk Ya framing untuk Ya itu bisnis lah ya Clickbait dan lain-lain Jadi bagaimana judul itu memprovokasi Bagaimana misalnya Sorry Misalnya ada yang bilang virus corona itu Misalnya berasal dari daging babi Plak ketiplek gitu Dipasang seperti itu Kan media bisa baca Bisa cari referensi Bisa tanya narasumber dokter Tapi kan itu bukan Kalau enggak maksud saya Saya kasih contoh Bagaimana breaking news itu juga jadi begitu Tadi Arief udah bilang Bahwa di rumah itu gak ada orang Begini Pak Eski Orang di rumah sakit Begini kita lurusin ini Objek lokasi itu sudah diketahui publik Karena otoritas Ketika udah diketahui publik untuk apa Entah dulu Artinya apa Ada sekeliling orang juga Mungkin akan Wah ini jangan-jangan bahaya bagi kita semua Kita ini media ini justru pengen menyampaikan Eh tempat ini sudah aman Meskipun memang Mohon maaf sih Tuan rumahnya sedang diobatin Kalian jangan lakukan apa-apa Ini baik ini Itu framing yang baik dong mestinya Jadi kita jangan selalu berpandangan begini Framing itu Ini pasti tujuannya Enggak Cermati media dengan sebaik-baiknya Orang di situ itu Kalau seandainya merasa terancam Bisa melakukan apa saja Virus itu Mbak Eski gak kelihatan Maka masker pun jangan jadi masalah Kalau TV-an yang pakai masker Ribut semua Oh jadi masalah itu Itu salah satu Gini Mbak Eski kan ngerti Jadi masalah itu Sebentar dulu Anda jangan Anda jangan ngelihat Kayak kita-kita ini Yang baca Bukan Begini Menjelasannya begini Tolong Arkay juga kita sampaikan Jadi begini Media itu punya kewajiban juga Selain melindungi masyarakat Melindungi dirinya Oke Nah ketika masker tidak ada Dan tidak ada satu pun yang mengatakan Oh kamu gak usah pakai masker di situ aman Ingat Mbak Bahwa Apa ya Kepanikan ini kan setelah Pak Presiden mengumumkan dua nama itu Sebelumnya kita Menterinya ketawa-tawa aja tuh Oke Ya tadi kita sudah Sampai sekarang Menterinya ketawa-tawa aja Kita sampai masker Tapi seberapa perlu sebenarnya Siaran langsung itu Masuk sampai ke rumah pribadi Pasien Seberapa perlu sebenarnya itu buat publik Saya mau kasih satu poin Saya pertama kali mendapatkan informasi tentang Detail tentang pasien ini Berikut dengan anak-anaknya Alamatnya dan lain-lain Seperti itu gitu ya Itu pertama kali muncul lewat BA Group Ya Itu yang kemudian pertama Langsung saya pikirkan ini Pasti akan segera muncul Naik ke media Ya Tapi tidak di media arus utama kan Betul Tapi itu yang lalu kemudian membuat saya Lalu kemudian saya menuliskan di medsos saya Saya bilang Saya prihatin kalau informasi seperti ini bisa keluar Di sini kan artinya ada otoritas tertentu Yang kemudian mengeluarkan informasi seperti ini Ini yang lalu kemudian tadi saya katakan Pihak otoritas tidak selalu benar Dan dalam arti ini apakah mereka tidak punya sensitivitas Aku tambahin sedikit Sebentar tapi kalau itu kan dari WA Group Bocorannya dari otoritas Tidak dapat diverifikasi Tetapi yang tadi dimaksud Otoritas itu berdiri secara resmi loh Misalnya apakah dia memberikan konferensi pers Atau datang sidak ke rumah pasien Misalnya contohnya seperti ini Wali Kota Depok Menyebutkan nama alamat Apa Bukan yang kalau Depok itu yang tadi Ibu dan anak yang tinggal di Depok Alasannya waktu Mengapa dia menyebutkan identitas pasien Karena saya hanya bertanya waktu itu Apa alamatnya benar di sini Wartawan jawab benar alamatnya di situ Saya bertanya awalnya saya ragu Yang saya ambil dari Detikom Eh dari Kompas.com Yang saya tahu bukan itu perumahannya Ternyata kata wartawan betul Memang salahnya saya Saya sebut itu Tapi itu dari medsos bukan pernyataan saya Nah ini dia secara resmi loh Informasi itu bisa didapat dari manapun Jadi kalau Toto menganggap bahwa Otoritas itu penting dan itu justified untuk dipakai Sebetulnya kita di lapangan Kita bisa menemukan informasi itu dari manapun Dan jauh lebih kredibel Kita bisa mengontrol Tidak melulu dari otoritas Saya ingat Kompas melakukan wawancara langsung Pertelpon dengan yang bersangkutan Karena dia berteman Ini kan sama-sama seniman dari komunitas itu Jadi gak ada persoalan Persoalan masalahnya adalah Apakah si media bisa menahan diri Again Dari tidak mengumbar itu semua Oke ini karena ada contoh lagi Coba kita lihat PLT Bupati Cianjur Ketika mengumumkan atau secara detail sekali Menyebutkan identitas karyawan Telkom Ini contohnya Tetapi untuk yang sensitif Sudah kami sensor Ada pasien yang terkena virus corona Nah saya barusan cek Langsung ke dokter yang menangkannya Jadi datanya adalah nama Beliau pegawai Laki-laki Laki-laki Jadi beliau itu sejarahnya Pulang dari Malaysia Tanggal 14 sampai 17 Februari tahun 2020 Pulangnya sehat Dan pada tanggal 20 Mulai terasa demam Batu Dan sehingga tanggal 22 Sampai dengan tanggal 26 Beliau dirawat Di rumah sakit Ini jauh sebelum Berita yang terkonfirmasi Tentang ada karyawan Telkom Akhirnya meninggal Dan ternyata bukan karena corona Tetapi PLT Bupati Cianjur Sebelum itu sudah langsung menetel Ini adalah salah satu contoh Otoritas Apapun yang dikatakan otoritas Tidak serta-merta Harus kita publish Atau kita kuat dalam media kita Itu juga yang kemudian kita Sampaikan kepada Waktu itu dipanggil Pak Muldoko Kita berdiskusi untuk Bagaimana pemerintah punya Protokol yang sama Untuk menangani Atau ketika mengedapati Suspek Dia memberi penjelasan Yang kira-kira Bisa sesuai dengan Apa yang diharapkan Publik Supaya tidak terumbar Seperti itu identitasnya Saya mau ke dokter dulu Ketika kita Waktu dengan Pak Muldoko adalah Bahwa Sampai dengan pertemuan itu berlangsung Rupanya ada pertemuan Di tempat lain Yang kemudian menunjuk Seorang jurubicara Loh kok baru jurubicara sekarang ya Begankah mesinnya itu Sudah lama harus disiapkan Bayangin orang dibikin Tidak ada apa-apa Ini barang Tidak ada Paling virus tidak tahu Kita kapan datangnya Oke Saya mau ke dokter Jaka dulu Satu sisi kita harus Melindungi pasien Identitasnya secara detail Tetapi bagaimana dengan Ada warga Tadi kata Mas Soto Warga yang juga perlu tahu Karena kan Ini tentang kesehatan mereka Betul Baik Sebenarnya Kalau kita membahas Mengenai pasien Di dunia medis Kita memang menghargai Autonomi Jadi itu memang sebuah Etika kami Di dunia kedokteran Dan ketika kita menyebut Nama pasien pun Di saat Di tempat ruang medis Kita hanya Menyampaikan Dua huruf nama Dan usia Jadi sebenarnya Kalau otoritas Anda lihat Memberikan konferensi pers Menyebut nama secara lengkap Anda sendiri cukup terkejut Saya cukup terkejut Karena Itu merupakan Hak pasien Dan hak warga negara Untuk dijaga kerasiannya Dan menurut saya Otoritas yang berhak Untuk melakukan Pemeriksaan Atau memberikan informasi Keluarga sekitar adalah Kemenkes Dari bidang kesehatan Jadi menurut saya Kalau media terlalu cepat Memberikan informasi tersebut Malah menimbulkan Efek kecemasan yang berlebih Kritik Anda terhadap Pemberitaan soal isu Corona Apa? Sebenarnya menurut saya Dua masalah utama Yang pertama adalah Edukasi Dan pola komunikasi Jadi Edukasi masyarakat Yang harusnya dimulai Dari awal Bagaimana gejalanya Bagaimana cara pencegahannya Dan Selama belum ada kasus Selama ini Semua menggampangkan Anda kan sempat nge-tweet Akhirnya nge-tweet Bahwa terlalu banyak Misinformasi Apakah Misinformasi itu Anda temukan di media-media Arus utama? Ya Sebenarnya Bila kita melihat Trend yang ada Seperti misalnya Panik Baing Itu merupakan tanda Bahwa masyarakat tidak tahu Bagaimana penularan penyakitnya Kemudian Media yang menggunakan Masker seperti itu Berarti media belum teredukasi Bahwa sebenarnya Pencegahan Apa namanya Pencegahan tertular virus Corona Tidak perlu seperti itu Jadi sebenarnya Yang utama adalah edukasi Oke Dan itu yang belum dilakukan Menurut Anda? Sudah dilakukan Namun memang banyak stakeholder Yang harusnya bertanggung jawab disitu Disitulah Maka saya bertanggung jawab juga Untuk menedukasi masyarakat Kami kembali saat lagi Terima kasih Fitbar Fitbar Delicious multigrain bar Kilaf sama makanan Kue sih sering banget Terus ya Nyesel banget sih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 sebenarnya, itu adalah mitos kenapa orang mengambil culabadak itu adalah untuk pengobatan untuk prestisial untuk kebanggaan dan sebagainya, itu tidak perlu lagi karena sebenarnya culabadak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita disini tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam culabadak itu, jadi memang harus kita luruskan sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas badak harus mati sia-sia corona media dan kepanikan publik itulah tema kita hari ini silakan bagikan pendapat anda tentang pemberitaan media tentang isu corona hashtagnya adalah corona di media dilansir dari laman situs WHO kasus corona di Jepang sudah menyentuh angka 317 kasus 6 orang tercatat meninggal pemerintah Jepang juga sempat mendapat kritik dalam penanganan virus corona hingga diragukan kemampuannya menjadi tuan rumah olimpiade mendatang saya menghubungi Andi Lala koresponden Kompas TV di Jepang selamat malam Andi malam Rosy apa kritik publik terhadap pemberitaan Jepang penanganan virus corona ini media di Jepang dalam memberitakan corona sejak pertengahan Januari itu memang menjadi sebuah konsumsi yang dinanti oleh publik di Jepang khususnya pada saat pertama kali ada suspek orang Jepang yang terkenal virus corona kemudian drama yang cukup panjang saat ada Diamond Princess di karantina di Yokohama dan yang terakhir adalah saat Perdana Matri Shinso Abe mengumumkan untuk menutup sejumlah sekolah yang ada di seluruh wilayah Jepang untuk mencegah penyebaran virus corona nah pada saat pada saat Abe mengeluarkan statement itu media banyak menampung aspirasi dari publik terkait dengan seperti apa kira-kira penanganan saat anak libur secara mendadak seperti ini dan siapa yang menjaga anak-anak ini karena rata-rata orang tua pada bekerja antara ayah ibu itu pada bekerja nah itu kritik-kritik semacam itu mulai muncul dilansir oleh hampir sejumlah media dan kemudian pada Senin atau Selasa kemarin Perdana Menteri Abe kembali memberikan pengumuman bahwa pemerintah siap memberikan kompensasi bagi para pekerja yang mengajukan cuti untuk menjaga anak-anak mereka selama liburan selama sebulan ini secara mendadak dimulai sejak Senin kemarin hingga bulan April nanti jadi ada ada pernyataan otoritas juga yang dianggap tidak cukup kuat ya atau tidak cukup dianggap mampu mengelola isu corona ini di Jepang oke selanjutnya memang kita kita tempat dengar bahwa ada kesulitan masker di sana ada kesulitan hand sanitizer di sana tapi rasanya bukan rush atau kepanikan masyarakat Jepang karena kita tahu ada perilaku Jepang yang tidak seperti itu apa yang tercatat apa yang terekam di media mengapa sampai ada kekurangan masker hand sanitizer untuk masker itu dimulai mulai hilang dari peredaran sejak awal bulan Februari sudah mulai agak kesulitan dari publik untuk mencari masker dan hand sanitizer nah terus kemudian pada pekan lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggelontorkan dana hampir 2.285 miliar yang dialokasikan untuk membeli masker yang diproduksi oleh beberapa perusahaan di Jepang dan itu dialokasikan secara gratis untuk provinsi-provinsi yang angka grafik koronanya cukup tinggi seperti Hokkaido itu disuplai oleh pemerintah pusat Jepang di Tokyo kemudian juga beberapa daerah lainnya yang juga dialokasikan untuk masker nah sementara itu untuk pada pekan lalu media menyoroti hilangnya tisu tisu toilet tisu dapur kemudian tisu kotak itu sempat hilang di pasaran dan sampai hari ini masih kesulitan publik untuk mencari tisu jadi bukan masyarakatnya yang ras ya Adilala tapi memang pemerintahnya yang tidak siap menyiapkan pasokan itu pasokan itu mulai diperhatikan oleh pemerintah itu baru dilakukan pada Senin kemarin dengan melakukan pembelian secara besar-besaran untuk disuplai ke daerah-daerah yang grafik terus koronanya meningkat Terus Oke terima kasih Andilala koresponden Kompas TV di Jepang Saya membaca ada dua media yang saya baca New York Times dan Washington Post bahkan untuk pemerintahan Jepang yang segitu detailnya segitu telatennya sempat tidak dipercaya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade karena pemerintah sendiri gamang menghadapi isu corona ini tapi juga kegamangan itu dianggap sebagai bagian atau ketika pemberitaan itu diberitakan itu kemudian media sekali lagi dianggap ini gara-gara pemberitaan media contoh Pangeran William mendapat kritikan karena ia bergurau tentang corona tetapi maksud gurauannya sebenarnya saya bisa tangkap bahwa tidakkah ini karena pemberitaan media artinya yang ingin saya katakan tudingan media membesar-besarkan memperkeruh membuat corona ini semakin mencekap tidak saja di Indonesia loh tudingan itu terjadi di seluruh dunia bahwa media dianggap ikut bertanggung jawab apa tanggapan teman-teman pemilik media di sini atau pemimpin media di sini siapa dulu Pak Toto silahkan dan malu-malu yang pertama tentu begini bahwa isu corona ini bukanlah ajang media untuk mencari rating share asa ya kalau pendapat itu karena dengan contohnya contoh begini TV One misalnya kalau kita kalau kita layangin acara gak ada rating sharenya disuruh tutup kali mas Soto tapi kira-kira begini kita siarin misalkan dari pulau sebaru kita wawancara siapapun dan dengan itu sepertinya mohon maaf ini mungkin sepertinya terbantu juga pemerintah upayanya yang serius itu menangani corona menangani memuliakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sedang diobservasi ini dan sebagainya jadi media itu saat ini menurut saya tidak melulu mencari sensasi ya itu pasti untuk kasus corona ini tidak melulu mencari sensasi media ini sekarang nasionalismenya memang diuji oke dan kecintaannya pada bangsa ini contoh misalkan begini ngapain sih capek-capek kita pergi ke ke Singapura ada risiko anggota kita saya kirim orang ke Singapura pulang-pulang saya masukkan dulu ke rumah sakit dulu ya nanti juga banyak juga edukasi juga secara ini kita bilang kita sekarang harus mulai sadar nih bahwa isu ini sangat sensitif kita keliru sedikit bisa bahaya oke tapi begini soal pemberitaan kan yang dianggap apa justru memperkeruh justru membuat panik apakah dokter bisa melihat ini juga karena teknis penulisan karena ini menyangkut sangat teknis medis pengawasan pantauan suspek itu yang memang wartawan tidak cukup cakap menuliskannya sehingga membuat orang itu makin makin bingung jadi memang pada kasus ini terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan kasus yang lain bila biasanya dengan kata-kata suspek atau terduga gitu ya kalau pada COVID-19 ini memang ada derajat penggolongan pasien yang pertama seperti orang dalam pemantauan jadi dipantau gejala ringan dengan faktor risiko dipantau di rumah gitu ya jadi definisi pemantauan di rumah itu yang paling ringan kemudian yang kedua adalah pengawasan jadi pasien dalam pengawasan PDP nah dengan kata pasien ini kadang-kadang image orang bahwa ini adalah pasien gitu jadi ini masalah bahasa tapi sebenarnya kalau edukasinya sudah dijalankan dengan baik masyarakat juga tercerdaskan media juga mengerti apa yang disampaikan nah PDP itu pasien dalam pengawasan itu orang tersebut dirawat selama 14 hari diawasi apakah muncul gejala yang lebih berat atau bahkan yang terakhir adalah confirm sorry ada suspek lagi jadi pengawasan yang memiliki faktor risiko kontak dengan pasien gitu ya jadi kontak erat dengan pasien nah itu orang yang diawasi dan dia memiliki kontak erat maka dia masuk dalam suspek apabila diperiksakan virusnya dia positif maka confirm jadi sebenarnya yang disebut juga dengan pasien yang positif itu adalah pasien dengan confirm virusnya positif anda suka baca ada kebingungan gak di penulisan atau penayangan berita-berita ya tentu saja dan bahkan pejabat-pejabat pun suka salah untuk menyebutkan memang ini harus dilakukan adaptasi sebelumnya jadi dari awal kasus ini muncul hingga positif harusnya masyarakat sudah tahu mengenai itu sehingga ketika media menyebarkan informasi ini semua tidak panik jadi memang sejak awal seharusnya sudah betul-betul dibekali karena ini sangat kental dengan teknis medis pantauan pengawasan positif kadang-kadang kalau kita dengar suspek kita seperti kayak dalam kriminal sudah terduga tersangka padahal suspek itu tidak melulu sesuatu yang langsung buruk begitu Mbak Eski kalau misalnya Anda melihat sesungguhnya gak cuma media Indonesia yang dituduh bertanggung jawab semua media di dunia ini dianggap ikut membuat deg-degan soal isu corona ini ya karena kan emang ini virusnya kan virus medunia ya gitu loh dari satu kota kecil kecil lah ya maksudnya Wuhan gitu kemudian disitu ternyata ada universitas internasional ada seperti kemarin kan ada 238 pelajar kita jadi emang ini kemana-mana kemudian ada turis Cina yang ke seluruh dunia juga jadi ini memang apa namanya secara global penyakit ini memang ada di mana-mana bahkan di tapi kan Mbak Eska selalu bilang gini jadilah media yang merah putih merah putih ya karena menurut saya kalau misalnya tadi Rosy kasih contoh oh di dunia mana pun juga ada hoaxnya ada media yang ngaco gitu ya ya pasti ada gak usah ada corona juga pasti ada tapi maksud saya kalau misalnya isunya bukan seperti ini yang mengkhawatirkan semua orang kita jadi sering curiga orang teman bersin dulu bless you sekarang gila jauh-jauh dari gue gitu kan gitu loh nah ini kan menurut saya perubahan yang luar biasa loh gak main-main ini gitu ya nah bagaimana teman-teman media ini bahasa saya kalau yang media online atau yang tadi mas Toto sebut TV rating share sekali-sekali CSR lah sama kita-kita publik ini gitu ya jadi kasihlah edukasi gitu ya kasihlah edukasi kalau misalnya kurang kayaknya kurang paham ada dokter jaka ada dokter yang lain-lain gitu ya bisa tanya ini maksudnya apa tapi di media sebenarnya ada panggilan untuk melakukan ini juga sebelum pemerintah melakukan membuat pernyataan ada positif itu kami di asosiasi media cyber itu membuat semacam kering house bersama untuk me-check fakta-fakta yang muncul di media sosial dan media sosial ini sebenarnya yang saya mau mengatakan kerap menjadi sumber kekisruhannya dan media sebenarnya punya panggilan untuk menge-check itu dan kami lakukan itu karena menarik nih karena masuk nih warganet bilang hoax dan simpang siur berita semakin merebak sejak media-media mainstream juga ikut-ikutan menggunakan teknik clickbait yang diadopsi dari teknik yang biasa digunakan content provider sosmed media mainstream sebenarnya berperan jadi agen kekacauan juga dalam pemberitaan corona ini ya harus diakui memang ada yang melakukan itu karena ada kepentingan dibalik pemberitaannya ada kepentingan industri ada kepentingan bagaimana dia harus punya mengapa penting clickbait ya untuk dapat pembaca dan pembaca itu belakangnya adalah apakah clickbait itu pasti negatif gak selalu sebenarnya sebenarnya itu teknik untuk menarik perhatian pembaca bahwa kemudian dipakai untuk kepentingan menarik sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu clickbait yang kliru klikbait adalah yang penting sama seperti kalau kita diajarkan dalam jurnalisme bikin judul ya harus menarik ya gak mungkin bikin judul yang gak menarik kalau tidak ada nonton dan salah satu urusannya menurut saya tuh gini clickbait itu kalau dia memancing atau menggoda orang untuk masuk boleh yang tidak boleh adalah kalau dia menyatakan sesuatu yang tidak benar jadi judul berbeda dengan isi nah yang saya juga cemaskan dari diskusi kita ini adalah kalau kita memotret kondisi sekarang ini bahasa SQ Merah Putih bahasa Mas Toto Nasionalisme adalah kita kemudian kehilangan profesionalisme dalam pengertian bahwa kita dituntut untuk menyajikan berita loh jadi jangan sampai maksud saya SQ jangan sampai kecemasan itu kemudian membuat kita menyembunyikan sesuatu di belakang itu harus dimunculkan saya sepedapat dengan SQ dari awal kan saya tadi bilang di awal loh di awal saya bicara saya bilang kritik pemerintah silahkan saya bilang gitu tapi ada edukasinya dong media kemudian kalau tadi sekarang kan dunia sosmed macam-macam lah ya hoax itu dan segala macam gitu ya nah media kan bisa menilai yang bisa diambil yang mana common sense kita kan juga harus main gitu ya itu harus main saya tadi kalau Arief menceritakan soal sorry Bapak Isi tapi kan saya ingin luruskan bahwa setuju dong kritik pemerintah karena media adalah utamanya menjadi pengaruh demokrasi sebaliknya juga kalau misalnya apa tadi memberikan edukasi itu kan juga apakah media memang punya peran untuk mengedukasi itu iya juga tapi jangan sampai media kita juga sering dapat kritik begitu misalnya media sekarang jadi kayak buzzernya pemerintah enggak juga jangan sampai media jadi buzzernya pemerintah saya malah lihat sebaliknya kalau media sekarang enak benar bisa ngertik pemerintah coba order baru lenyap saya boleh kasih satu poin enggak maksud saya dari statementnya Arief tadi Arief menyebut soal jurnalisme damai itu kan tidak menghilangkan fakta ya harus kita tulis gitu loh nah tadi makanya saya bilang kalau situasinya tidak begini saya kalau baca ngomel-ngomel selesai ya nyinyir-nyinyir lah dikit gitu ya ketakutawain ledek-ledekin temen ini situasinya nih global seperti ini itu ya tadi saya kasih contoh kalau temen kita bersih dulu kita bless you sekarang kita jauh-jauh saya nambahin sedikit ada perubahan kan ruang geraknya si media itu sebetulnya adalah antara satu dia harus mengungkap apa yang menjadi kepentingan publik di sisi lain adalah dia terhambat atau dibatasi oleh etik jadi disitulah dia bermain jadi jangan sampai kecemasan kita bahwa media itu harus patuh pada etik membuat kita menjadi menyembunyikan informasi itu yang jadi konsen saya jadi jangan sampai dong justru saya boleh di satu poin yang lain oke kenapa masih terkait sama ini loh soalnya kita antara tetap profesional gitu persis dan ini juga terkait dengan jurnalisme damai yang tadi singgung oleh Arief dan Eski maksud saya begini saya gak tau apakah ini sudah waktunya atau belum tetapi kita melihat bahwa dengan kepanikan-kepanikan seperti ini tapi di sisi yang lain kita juga mendengar ada berita baiknya bahwa ada banyak di beberapa tempat di dunia banyak pasien yang sembuh ya artinya lalu kemudian di Indonesia juga mungkin pemberitaan-pemberitaan bisa mulai diarahkan ke sana kalau memang sudah ada sudah ada yang memang diketemukan di rawat dan kemudian akhirnya sembuh dan lain-lain artinya tidak selalu berita-berita buruk yang muncul tetapi juga berita-berita yang lain satu hal yang saya usulkan pada Pak Muldoko kemarin siang adalah bahwa apabila ada orang yang sehat itu harusnya contoh hebat bahwa ini harapan ini jadi jangan takut ini bisa sembuh mas Toto sebaliknya begini mas Toto ketika di bulan Januari sampai pertengahan Februari pemerintah tampak masih tenang-tenang sebelum ada dua orang itu maka tugas media adalah mencari ketika dia kurius bahwa masa sih gak ada dia cari itu boleh dan itu harus sepanjang dia berjalan di atas koridor yang saya bilang tadi saya mau tanya apakah media arus utama merasa dirugikan dengan banyaknya influencer yang kemudian dipakai bahkan meskipun dibatalkan ada dana sebesar 72 miliar yang akan digelontorkan untuk influencer kami kembali sesaat lagi adikarya tenung tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna sarung BHS padangan teknologi dan kecermangan selamat menikmati 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 Sahabat Kompas TV Sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Saya membayangkan Timnas Indonesia bermain di Stadion ini Di hadapan 80 ribu penonton, betapa megahnya Ya jika di belakang sana ada KRI Dewa Ruci Maka hari ini penerusnya KRI Bimas Ruci sudah siap untuk melaksanakan tugas Jadi saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang begitu memprihatinkan dari bangunan sekolah ini Jadi ini adalah salah satu ruangan yang kondisinya paling memprihatinkan Saat ini Presiden Joko Widodo juga ingin menyesalkan bagaimana rasanya naik di kereta bandara ini Nah ini rame-ramenya nih ya, bisa dilihat toh rame-ramenya Abdul Ladut dari Sudan dan Widya sedang bersama dengan keluarganya Say hi Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga Dia dipunis kanker mata waktu umur satu setengah bulan Terima kasih telah menonton! Kalau disebut penduduk ilegal, saya gak setuju karena saya punya ide Kalau disebut penduduk ilegal, saya gak setuju karena saya punya ide Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami Karena media belakangan ini menjadi bagian yang cukup dipertaruhkan Media memiliki peran yang begitu besar terutama dalam isu yang sangat sensitif Ini yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga dunia Kita sudah berada di bagian terakhir Tadi sebelum saya jeda, saya ingin mengatakan bahwa meskipun ditunda ya Tetapi waktu itu sudah diumumkan ada dana sebesar 72 miliar Untuk influencer atau mereka yang dianggap berpengaruh Biasanya konteks ini adalah mereka yang berpengaruh di social media Terkait dengan supaya corona ini juga Apakah itu meningkatkan pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya Tidakkah ini menunjukkan bahwa ada distras Atau kepercayaan yang sangat menurun pada media arus utama Sehingga lebih baik pemerintah ini memiliki influencer untuk membentuk opini publik Tidakkah ini menunjukkan ada distras yang cukup turun drastis bagi media arus utama ini? Saya jawab tidak ya Ini lebih kepentingan pemerintah sih Influencer itu apa sih? Kalau saya melihat itu adalah peran PR dari pemerintah Pemerintah yang punya punya kepentingan Dan kepentingannya butuh disampaikan kepada publik Apakah media bisa kontrol pemerintah? Nah, hari-hari ini tidak bisa Kecuali media yang ada dalam kuasa dia Kepada influencer, kepada orang-orang yang dalam tanda petik tadi dibayar Mungkin pemerintah akan bisa mengatakan A dan dilakukan A Media bahkan sebuah brand atau sebuah unit usaha melakukan iklan di medianya Ada berita yang tidak benar dengan brand itu pun kita tetap melakukannya Tapi kalau influencer, apakah itu dilakukan? Yang saya melihat ini bukan soal distras Mungkin ada ya faktor bahwa tidak mudah lagi percaya kepada media Karena faktor ada sumber informasi yang lain Tapi faktor yang lain adalah Ada banyak kepentingan yang ingin diamankan oleh pemerintah Dengan dana itu dia pakai orang untuk mempengaruhi Itu dari perspektif saya Saya melihat terus sih bahwa ini adalah sebuah cermin Pemerintah yang ingin mengontrol efek dari Corona Instead of daripada mengolah bagaimana Corona ini diatasi Ingat bahwa ini baru belakangan Ada SOP, ada jurubicara Jadi di 2-3 minggu yang lalu itu tidak ada Dan keluarlah cerita tentang 72 miliar itu Artinya kita bisa menafsirkan bahwa pemerintah ingin mengontrol supaya efek dari pembicaraan soal Corona ini tidak berakibat pada pariwisata, ekonomi dan sebagainya Itu baik menurut anda? Tentu saja tidak baik Dia harusnya mencurahkan perhatian pada bagaimana penanganan isu Corona Kan itu yang mestinya terjadi Nah itu yang pertama Yang kedua saya setuju Inu Bahwa dengan menggelontorkan uang kepada influencer Sebetulnya dia sedang bermain dalam Apa yang kita kritik bersama-sama sebagai clickbait Yaitu masuk ke dalam logika kerumunan Semakin berkerumun orang yang berpihak pada dia Maka dia merasa dimenangkan Dalam percakapan publik terutama di media sosial Makanya dikeluarkanlah uang Supaya kerumunan itu dimenangkan Itu yang juga terjadi dalam logika clickbait Orang mencari kerumunan atas sebuah berita Mas Kuhu itu anda tidak percaya pada media mainstream dan lebih percaya pada opini publik di sosial media? Saya melihatnya juga begitu Artinya pemerintah sadar bahwa media yang ada sekarang ini tidak bisa dikontrol oleh pemerintah Tapi lalu kemudian dia langsung menjangkau ke publik Dan menggunakan para influencer ini untuk menyampaikan kepentingannya Buat saya itu agak aneh Daripada misalnya dihabiskan untuk membayar influencer Kenapa tidak dipakai untuk memperbaiki strategi komunikasinya pemerintah Bagaimana menunjuk satu juri bicara yang memang capable Yang memang credible seperti itu Sehingga lalu kemudian simpang siur informasi ini bisa diselesaikan Tapi ini otokritik untuk media juga gak? Iya lah Artinya wah media tidak jadi pilihan untuk opini tapi justru influencer Atau media gak perlu takut? Kalau kita ngomong media pemerintah kan kita punya ada banyak ya sebenarnya Kita ada antara ada yang lain-lain seperti itu Nah kenapa kalau itu gak memanfaatkan yang sudah ada seperti itu Daripada misalnya membutuhkan memegunakan influencer Influencer itu sendiri buat saya gak selalu pas juga mungkin untuk isu-isu tertentu begitu ya Dan apa sih yang mau dicari dengan menggunakan influencer ini Buat saya ya oke lah mungkin kelihatannya jadi lebih bisa dekat dengan yang generasi milenial dan lain-lain seperti itu Tapi konten message-nya ini yang saya kira mungkin akan bisa bermasalah Kalau tidak pintar-pintar Saya kira justru ini adalah Jangan-jangan memang pemerintah sudah tahu Media-media itu gampang dikontrol Sehingga gak perlu lagi dikasih Tambahannya dengan influencer tadi Untuk mengejar keterlambatan di banyak hal itu Misalnya Keterlambatan menyiapkan publik Keterlambatan menyiapkan juru bicara bahkan Keterlambatan juga dari lembaga-lembaga lah Mohon maaf ini Dewan Per setelah baru ngasih rekomendasi hari ini Loh KPI juga Artinya apa? Ini jalan cepat tuh mengejar keterlambatannya Menurut saya juga Ya sudah itu mungkin jalan yang bisa dibuat Mbak Eski Kalau saya sih ngelihatnya teman-teman influencers itu juga Basenya, landing page-nya teman-teman kok gitu ya Artinya Apa sih yang ada di Tempo Di Kompas Lihat TV One Lihat Kompas TV ya Dan lain-lain gitu Mereka juga sumber berita ya? Iya Jadi mereka juga berdasarkan itu gitu Terus kemudian Ya karena mungkin tadi ya Sebenarnya aksesnya juga sama sama teman-teman media gitu ya Mereka bisa kontak Misalnya menteri atau pejabat atau siapa gitu untuk menanyakan gitu ya Nah kemudian memang mungkin pejabat-pejabat ini Saya nggak tahu soal 72M itu Maksudnya artinya konteksnya apa Walaupun yang saya baca kan berkaitan dengan Corona Apakah itu tuh Karena ada bantahan-bantahan kan Setelahnya Jadi kalau saya melihat Bahwa ini juga memang Apa namanya Kayak Bukan nggak trust Saya ngajar Jadi saya selalu bilang Terutama saya happy kalau saya ngajar soal jurnalistik Karena saya selalu ingin bilang sama mahasiswa saya Baca media kritik Saya selalu gitu Jadi Teman-teman influencer yang saya lihat Kalau di WA Group WA Group juga Landing page-nya teman-teman kok yang jadi bahasan gitu loh Jadi tetap mereka nggak punya yang Eh kita create begini yuk create begini Gak ada gitu loh Ada tetap ada harapan pada media arus utama ya? Kalau saya harus dong Gitu loh Dokter Jaka Apa menurut anda Tentu bukan soal proses jurnalistiknya Tapi karena ini sekali lagi menyangkut teknis medis yang sangat ini Apa yang harusnya dilakukan oleh media dalam pemberitaannya? Menurut saya paling utama adalah memberikan optimisme gitu ya Jadi media menjadi alat untuk menjaga kepercayaan masyarakat Terhadap pemerintah Kemudian memberikan informasi-informasi dengan data Yang jelas bahwa sebenarnya penyakit ini tidak sehebat dengan penyakit yang sebelumnya Dan bagaimana negara lain bisa menghandle penyakit ini Contohnya seperti pada Vietnam Yang 100% Bisa sembuh Bisa sembuh gitu ya Ada success story yang juga harus ditampilkan Betul Apa teknis terminologi teknis yang paling sering salah diberitakan oleh media? Yang menurut anda sangat menyesatkan Terminologi teknis Oke mungkin ya kalimat yang digunakan gitu ya Sehingga menjadi misleading untuk persepsi Dan kemudian juga adalah etika dalam menyampaikan pasien Dan hal-hal yang berhubungan dengan ruang privat Meru sesi itu Oke Terakhir buat anda semua Mas Toto Apa otokritik anda terhadap pemberitaan yang kita lakukan selama ini? Atau media anda lakukan selama ini? Mesti hati-hati Karena salah sedikit orang akan bereaksi Artinya apa? Kita harus tetap menjaga masyarakat itu yang sekarang memang membutuhkan kita Salah sedikit aman Bahaya ini Jadi kita mesti semua firm Materi yang tayang Materi yang sudah kita sampaikan publik Harus benar-benar bisa terjamin dan bermanfaat Oke Ino Informasi yang membanjir sekarang itu memang Disadari memunculkan kecemasan Sekarang panggilan untuk media Dan juga jurnalisme sebenarnya Untuk mengembalikan peran mereka Atau peran kami ini Untuk mengembalikan informasi menjadi sumber pengetahuan Bukan sumber kecemasan Itu saja dalam konteks yang Corona itu clear banget sih Kita memposisikan Seperti dikatakan dokter tadi Mengedukasi Memberikan data dan fakta Dan optimisme terhadap publik Oke Arief Saya kira media mesti kembali Jurnalisme masih kembali kepada fakta Karena itulah yang menjadi dasar dan core dari jurnalisme Fakta itu suci Dia tidak boleh diintervensi oleh opini Dia harus diungkapkan apa adanya Meskipun kemudian dalam kasus seperti Corona Dia harus berada dalam sebuah koridor etik Yang jauh lebih sempit Ketimbang kasus-kasus yang lebih tidak se-emergency sekarang Mas Haryanto Ya Karena buat media semua sudah tadi ngomong Saya mau bicara yang tentang Para pengguna media sosial aja Hati-hati dengan jempol anda Tahan jempol anda Jangan mudah untuk segera Men-sharing satu informasi yang belum terverifikasi Ingat bahwa Pasien-pasien yang Kemudian terexpos dan lainnya seperti itu Itu adalah karena Karena sosial media Sehingga lalu kemudian Anda harus hati-hati harus bijak Saring sebelum sharing Thank you Mbak Eski Saya mau kasih pengalaman Berapa hari setelah pengumuman Itu yang paling Sering kontak saya adalah teman-teman radio Dan mereka bagus betul Soal radio Jadi Dan sampai kemana-mana kan Kalau radio juga Nah buat teman-teman media Menurut saya Saya tetap percaya sebenarnya Sama media arus utama gitu ya Nah Tolong dalam situasi seperti ini Gitu Pilihlah yang paling Prioritas Edukasi Kepada publik Gitu ya Publik itu sudah cemas Jangan ditambah-tambah lagi Oleh teman-teman media Itu saja kalau menurut saya Oke Terima kasih untuk semua Soal edukasi itu memang satu hal Tapi yang juga tidak kalah penting Adalah tadi Bagaimana prinsip-prinsip jurnalisme itu Dijalankan dengan sebaik-baiknya Media punya peran penting di tengah Gempuran informasi yang selalu berkembang Setiap menit Bahkan tiap detik Inilah tantangan media arus utama saat ini Malam ini kita saling belajar Dan menarik pelajaran penting Mulai dari pejabat Media Hingga banyak dari kita yang sering sekali ingin eksis Di grup-grup percakapan media sosial Dengan membagikan informasi Yang jauh dari kebenarannya Saya Roshi Rasila Lahit Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya Tetaplah di Kompas TV viewpointet cueiden esme dari negara yaitu di KTP DKI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!